Kemenangan atas Palestina nanti akan memudahkan langkah Timnas Indonesia U17 lolos keputaran final Viala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 sudah mengoleksi 6 poin hasil 2 kali kemenangan, sekaligus menjadi pemuncak klasemen meski raihan poin sama dengan Uni Emirat Arab. Anak Asuhima Sakti unggul selisih gol dan baru 2 kali bertanding, sementara UEA sudah memainkan 3 pertandingan dengan salah satunya menelan kekalahan. Kekalahan itu didapat saat berhadapan dengan Timnas Indonesia U17, skor 23 menutup pertandingan yang digelar pada Rabu. Tanggal 5 bulan 10 tahun 2022, lalu, kemenangan atas Palestina tentu menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia U17, sederet faktor pendukung pun semakin menambah optimisme tersebut. Berikut ulasannya, 2 kemenangan di laga awal jadi modal utama anak Asuhima Sakti, di sisi lain Palestina saat ini masih menempati posisi guru kunci klasemen. Belum sekalipun menorehkan kemenangan, 3 laga dilalui dengan kekalahan termasuk saat dilumat Malaysia dengan skor 0-4. Tim Besutan Gima Sakti saat ini tengah on fire dan tercatat sebagai tim yang paling produktif soal mencetak gol di babak kualifikasi grup B. Total sudah 17 gol dicetak dengan hanya kebobolan 2 gol, selain itu Arhan Kakak juga keluar sebagai pencetak gol terbanyak sementara dengan koleksi 6 golnya. Torehan itu bisa bertambah jika Kakak kembali tampil menawan saat menjadikan gawang Palestina lumbung golnya. Motivasi lebih yang dimiliki pemain, segera mengunci tiket keputaran final Piala Asia U17 2023 tengah melonjak. Kemenangan atas Palestina akan membuat Indonesia menapakan satu langkah keputaran final turnamen, meski masih harus memunggu hasil dari pertandingan lain.